Ini adalah cara pengkabelan pompa air single pass menggunakan WLC dan saklar selektor manual otomatis untuk kontrol sumber air dan tangki air. Kalau sebelumnya pada pengkabelan 3 pass dilengkapi dengan indikator amper dan voltmeter beserta selektor voltmeter, namun untuk pengkabelan single pass komponen tersebut tidak saya gunakan karena sebagian tidak begitu diperlukan. Berikut ini adalah gambar skema diagram yang akan saya rangkai pengkabelannya tahap demi tahap yang dapat Anda buka linknya pada kolom deskripsi. Mari kita mulai pengkabelan diawali dari bagian daya dengan menghubungkan MCB ke kontaktor. Kabel hitam ditandai sebagai pasa, Dan kabel biru sebagai netral. Tarik sambungan netral dari MCB ke terminal blok. Beri jumper sebagai penghubung ke terminal kontak magnet A2 kontaktor. Terima kasih telah menonton! Ambil titik pasa melalui terminal L1 kontaktor ke terminal 95 NC relay. Terima kasih telah menonton! Untuk penyambungannya, Plug in kabel hitam dari terminal 96 NC relay ke terminal S2 sebagai input tegangan 220 volt WLC. Selanjutnya kita pasang 3 buah pilot lamp bertegangan 220 volt sebagai indikator yang sudah dirangkai dengan kabel. Kabel biru sebagai sambungan netral terhubung secara seri dari pilot lamp hijau, kuning, dan merah. Kemudian sebagai penghubung ke titik pasa, saya gunakan kabel merah untuk pilot lamp merah, Kabel kuning untuk pilot lamp kuning, dan kabel hitam untuk pilot lamp hijau. Kita langsung sambung tiap kabelnya. Kabel biru dihubungkan ke terminal blok sebagai penghubung ke titik netralnya. Kabel kuning untuk pilot lamp kuning, hubungkan ke terminal 97 NO relay sebagai indikator jika terjadi darurat atau emergensi. Kabel hitam dari pilot lamp hijau, hubungkan ke kontak magnet A1 kontaktor yang nanti akan disambung ke terminal TA WLC yang mendapat trigger tegangan atau menyala dari terminal 13 NO kontaktor. Untuk kabel merah sebagai indikator pilot lamp merah, sebelumnya saya jemper dulu sambungannya melalui terminal 95 NC relay ke terminal 98 NO relay. Kemudian tarik kabel merah dari terminal 98 NO tadi menuju ke terminal 22 NC kontaktor. Nah, masih dari alur yang sama, hubungkan kabel merah, pilot temp merah ke terminal 21 NC kontaktor. Tahap selanjutnya adalah pemasangan rangkaian manual. Kita mulai dari pemasangan push button NC NO yang sudah saya rangkai pengkabelannya. Terminal C atau COM terhubung secara seri pada kedua tombol. Terminal NO atau normally open pada tombol hijau. Terminal NC atau normally close pada tombol merah. Yuk langsung kita sambungkan kedua rangkaian kabel tersebut dengan plug-in kabel yang terhubung secara seri terminal C atau COM kedua tombol menuju ke terminal 14 NO kontaktor. Lanjut plug-in kabel dari terminal NO tombol hijau menuju ke terminal 13 NO kontaktor. Sambung kontaknya dengan menghubungkan kabel kuning dari terminal 13 NO ke terminal TA WLC. Dari terminal TA, hubungkan ke terminal kontak magnet yang terhubung secara seri. Selanjutnya pemasangan saklar selektor manual otomatis yang sudah dirangkai pengkabelannya. Terdapat sambungan 3 kabel berwarna biru, kuning, dan hitam yang akan kita sambung ke tiap terminal. Terminal 4 ke kabel kuning. Terminal 2 ke kabel biru. Terminal 1 ke kabel hitam. Hubungkan kabel biru ke terminal NC tombol merah. Kabel hitam dari terminal 1 saklar selektor hubungkan ke terminal 96 NC relay. Hubungkan kabel kuning dari terminal 4 saklar selektor ke terminal TC WLC. Antara kabel hitam ke kabel biru adalah kontak manual. Sedangkan antara kabel hitam ke kabel kuning adalah kontak otomatis. Tahap berikutnya adalah pengkabelan bagian otomatisnya dengan menghubungkan kabel biru sebagai kontak netral yang diambil dari terminal blok ke terminal S0 WLC. Kemudian saya kasih jumper pada sambungan netralnya untuk mempersiapkan penempatan pada terminal radar. Selanjutnya kita pasang radar ST70AB yang sudah saya rangkai dengan kabel berwarna biru ke terminal A1 dan A2 sebagai sensor atau kontrol level air pada torrent. Pemutus atau penyambungnya kita ambil dari bagian netral terminal blok yang terhubung ke S0 WLC. Selanjutnya hubungkan terminal E1, E2 dan E3 WLC yang nanti akan disambung ke elektroda lilin ke terminal blok. Terima kasih telah menonton! Pasang kabel motor listrik 220V ke output relay terminal T1 dan T2. pasang elektroda lilin ke terminal blok yang terhubung ke terminal E1, E2 dan E3 WLC sesuai label yang sudah saya tandai di elektroda lilin. Sampai disini pengkabelan sudah selesai. Untuk pengetesannya saya sambungkan terlebih dulu dengan kabel steker 220V ke terminal input MCB2 pas yang sudah saya tandai posisinya untuk titik netral dan titik pasannya. Untuk penyambungan sumber tegangan ini perlu anda perhatikan terlebih dulu posisi titik netral dan pasannya. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikkan MCB ke posisi on. Terlihat pilot lem merah menyala. Untuk menjalankan fungsi otomatis pada WLC, saya geser saklar selektor manual otomatis ke posisi auto. Saya coba tarik benang saklar pada radar sebagai simulasi tangki air kosong di level tertentu. Terlihat motor listrik berputar. Kemudian saya coba angkat elektroda yang sudah ditaruh pada wadah air sebagai simulasi sumber air atau sumur. Saya angkat elektroda E1 dan E2 sebagai simulasi bahwa air sudah habis terpompa. Maka secara otomatis pompa air akan padam. Kemudian saya kembalikan lagi elektroda E2 dilanjut dengan elektroda E1. Sebagai simulasi sumber air sudah mencapai pada titik tertentu, maka secara otomatis pompa air akan menyala untuk memompa air kembali. Kemudian saya coba geser posisi saklar selektor ke manual. Saya coba tekan tombol hijau untuk menghidupkan pompa secara manual. Terlihat motor listrik menyala. Kemudian saya tekan tombol merah. Terlihat motor listrik padam. Kemudian saya coba fungsi darurat pada Tor jika sewaktu-waktu terjadi kelebihan beban pada motor listrik dengan simulasi menggeser saklar Tor secara manual. Terlihat motor listrik padam dibarengi dengan hidupnya indikator pilot lem kuning. Tekan reset pada tombol Tor. Terlihat motor listrik hidup kembali. Demikian simulasi pengkabelan kontrol pompa air single pass menggunakan WLC yang dilengkapi dengan kontrol manual otomatis dan saklar selektor manual otomatis. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.